Ini aja masih berbulu Masih ber... Masih ber... Ini angkat... . . Bual- . . . . Terima kasih telah menonton! 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 Oh ini sama? Ini barengan sama motor lo yang parama? Kan parama nyontek ini? Baru lo bikin parama? Enggak bareng! Iya lah! Rada miripnya sama parama beda! Gak percaya! Tapi buntutnya sih rada mirip ya sama jognya nih! Karena atasnya sudah pakai Brembo Corsa Corta Dish breaknya gue pakai Brembo juga Nah kalipernya gue lupa banget Ini yang Brembo 100 4 piston Tapi gue lupa tipenya apa Ya pokoknya monoblock tadi ya Ya Brembo monoblock Ini cap ari juga nih Enggak lah! Enggak lah! Terus udah gitu Nah bagian depannya gue custom hood Kalau nggak terlalu kosong disininya Headlamp V-road ya? Headlamp yang gaya V-road Ini tapi bukan yang Istilahnya original ya Ini made in China Cuman it's quite good Cukup terang Terus udah gitu Nah di bagian sininya Karena bagian inilah Jadi hoodnya gue agak sedikit lebih panjang Ini gue pakai Moto Gadget Motoscope Mini Nah di sininya sudah ada indikator Dan sebelumnya gue harus mengecewakan kalian Sorry banget motor ini karena Sudah lama nggak dipakai Dan gue punya kesempatan untuk review Daripada gue buang waktu Jadi ini belum di service nih Motornya keadaannya masih Belum bener Jadi keadaannya mati Mungkin akinya soak Nah nanti kita Abis ini kita lagi Mau service juga nih motor Jadi untuk test outnya Kita ganti sama budget kita aja ya guys? Oke? Oke? Nah untuk tanky nya Street 500 Ini memang standarnya Ini bentuknya standarnya Di bagian atasnya Ini gue tambahin nih bro Ini gue bikinin dari fiber Jadi kayak Kita sebutnya tank dresser ya Jadi gue maunya ada touch of carbon Jadi kayak keliatan racing looknya Ini Lalu Aslinya nggak ada begini-begini Ini nggak ada lah Jadi polos aja tanking gitu? Polos Street 500 polos Nggak ada apa-apa Polos Jadi ini gue tambahin Ini kita Ini kita ngebaut di sini Lalu dibaut di bawah seat Oke Oke ini gue kasih touch of carbon Nah Bagian belakangnya Ini kita ganti semua Jadi dari side cover Side cover sih kiri dan kanan Seat juga gue ganti Terus udah gitu Nah Yang paling susah sebenernya Kalau Street 500 Karena dia kan Kalau lu Apa namanya Nanti kita tampilin sekalian son Street 500 yang standar ya Oke Bagian belakangnya di sini Dia tuh kayak ada Subframe nya dia tuh Modelnya Kayak Kayak Melengkung begitu Melengkung begitu Melengkung Nah itu yang harus kita potong Kalau nggak Nggak akan bisa dapat nih Itu kayak behel ya jatohnya ya Bukan fender strut ya Iya kayak fender strut sih sebenernya Oke fender strut ya Iya kan Ini kita harus potong Barulah kita bisa bikin nih Dari depan Bodinya Sampai ke belakang Itu gue cuman pengennya simple aja Gue nggak mau yang terlalu Ini tapi Bagian paling susah tuh memang Bikin Pantatnya tuh jadi lebih bagus gitu loh Itu susah banget Gue ada Sebenernya gue ada Beberapa Street 500 Kalau nggak salah gue pernah ngerjain 3 atau 4 Yang modelnya tuh kita harus potong semuanya Gitu Nah Terus udah gitu All in suspension belakang Ini gue lupa-lupa inget juga Son Kalau nggak salah gue pake Nggak mungkin Sposter nggak segini Kalau nggak salah gue pake Dyna punya Ya tinggi sih Dyna yang 13,5 ini Kalau kita pake yang 12 Kita pake yang 12,5 Itu masih yang Belakangnya turun Oh Jadi gue ngejar tingginya Supaya Ini sih tapi emang proporsional banget ya Iya Gue ngejar tingginya Bantingan sih tetep oke Karena kita waktu setting dan settingnya cukup Oke gitu ya Nggak keras Nggak terlalu lembek juga Terus udah gitu Bagian belakangnya Coba sini Lo tau dong Kalau misalkan Street 500 200 kecil banget bandnya Nggak Nggak ini kan Bener Ini gue pasangin 200 di belakang dia Bo Gue pake 18 18 200 Terus udah gitu Tanpa merubah apapun ya Jadi kayak Ternyata tuh swing armnya Si Street 500 itu jauh lebih besar Daripada Sposter Mau Sposter tahun muda Itu jauh lebih besar Jadi bener-bener space nya tuh ada Makanya gue paksain Kenapa nggak pake 200 aja Gitu kan Nggak mentok apa-apa Sen Semuanya jauh Iya aman ya Sama belt jauh Iya kan Sama swing armnya jauh Nggak ada masalah Gitu Street Gopek ini kecil CC nya Street Gopek tapi Iya Iya Nah terus udah gitu Apalagi Oh Body bagian sini Ini kita bikin Chin spoiler Ini Chin spoiler Ini Chin spoiler kita bikin Supaya ngisi bro Kalau nggak terlalu kosong menurut gue Bener-bener 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 Ini kan radiator Ini ada fan nya disini Jadi gue mau kesannya tuh nutup gitu loh Iya Ini air breeder nih Air breeder standar Cuman ini covernya kan Covernya gue Ini karbon Kita kasih touch of carbon disini Kenapa nggak ganti air breeder aja Karena nggak susah barangnya atau gimana Nggak susah Cuman setau gue Pilihannya nggak banyak Oh gitu loh Dia ada yang modelnya tuh kayak Kayak model cone gitu loh bro Oh iya Kecil Mereknya itu Kalau nggak salah ya Freedom Free Spirit Free Spirit Free Spirit Parts Itu adanya di Eropa Gitu Kenal pot pake Speed Merchant Speed Merchant Pipingnya standar depannya Hanya ganti belakangnya doang Dibungkus-bungkus ya kok Nah ini pake Apa namanya DEI Apa tuh namanya Wrap Apa namanya Wrapnya aja bemerk ya Kalau garasi ya Ngerap supaya dia Tahan panas Kena kaki dia Kena kaki supaya nggak terlalu panas Keadaannya tetap mid control Kita nggak ada yang rubah Seat Ini custom seat Dari tegebut Bahannya Sweat Sepinggirannya semua kulit Pake diamond cut Stitchingnya kuning Sama dengan Bodinya Nah All paint job Dibantu lagi Sama Rio bronze Jadi Gue pengennya warna kuning Karena Ya ini buat anak-anak mobil Anak-anak mobil Pasti tau lah Kalau gue sih taunya Ini kayak kuning-kuning Apa sesuatu Honda spoon Ya kan Kuning-kuning spoon Kuning-kuning spoon Gitu loh Jadi Inilah warna kuningnya Mungkin nggak gitu keliatan di kamera Di monitor lo Tapi ini kurang lebih Warnanya kayak kuning-kuning spoon gitu Cakep sih tapi emang Tapi ada juga yang bilang Ini dia punya Kita punya grafisnya ini Kok lo kayaknya agak mirip Yamaha ya katanya Iya sih KSXR XSR Iya Emang iya? Iya mirip Tapi gue suka sih Tapi gue suka Lah ini dari Mas Rio apa dari Quadra? Dari gue Dari gue Emang sih Gue akuin sih Di bagian ini nya sedikit seperti Yamaha ya Tapi untungnya sini ada tulisan Harley Davidson Oh iya Gitu So Mungkin bisa buat Jadi referensi buat kalian Yang Mau bangun Street 500 Tapi Kalau boleh gue suggest Lebih baik kalian pikirkan lagi Karena Bangun Street 500 itu Abisnya Banyak men Jadi kayak misalkan Lu bisa bangun Misalkan lu beli sportster Lu beli sportster Dengan kapasitas Lu modif ini Ini modif sih lumayan banyak waktu itu Gue habis berapa ya Hampir 200 kalo gak salah Jadi menurut gue Lu bangun sportster di 200 Itu udah banyak banget men Udah lebih keren menurut gue Tanpa kita Ini ya Ini hampir 200 kok Motoscope Pro Ini Olins depan belakang Olins depan belakang Brembo Pelek semua ganti Repaint Terus body Shock Olins Hampir kalo gak salah Hampir 200 Dis breaknya aja Dis breaknya aja Sepasang berapa ya 15 juta son Iya gak lebih Enggak lah Enggak lah Gue lupa Orang dulu Poster eye aja Speknya dibawah ini Gue lupa sih Mau 200 Gue lupa sih Ini dulu nih Pas keluarnya nih Tulisan matte seller Tulisan ini Gue warnain putih Gue warnain putih Gue warnain putih Jadi lebih keliatan Racing look 2019 2019 November bro Iya Pas banget Pas kita kan Hampir ikut custom price juga Yang pas ini Tapi kalo ini ikut sih Lu pasti color Lu aja diambil Lu gak dapet pialanya juga Motor Ini juara 1 Ini juara 2 Gitu loh Gitu ya Iya dong Iya kan Tuh liat Ini posisi gue Naik nih motor Kecil banget nih motor ya Bukan gak cocok sih Pas juga Iya tapi pegel gue son Kayak gorilla Ini gue pegel Ini sih gue pegel Tapi lucu 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 Ehm Puji Tuhan Banyak yang suka juga Dengan hasil yang ini Karena mungkin Motornya Dari yang keliatannya kecil Jadi semok banget Gitu loh Apalagi dari bagian belakang Gitu Lampu remnya ada disini Lalu gue pake Rizoma Kiri kanan 3 in 1 Sandnya Sandnya 3 in 1 Sand kayak gitu berapaan sih kok? Ehm Gue jual Rizoma Club S itu 1850 Per piece bro Berarti harus beli 2 ya Harus beli 2 Kurang lebih 3,7 Oke Gitu Club S ya? Yap Pake Club S Sebenernya lo bisa pake Club S Lalu dia ada yang Beberapa yang model yang baru lagi Ada yang Bentuknya bukan bulat Tapi agak lebih panjang Itu juga bisa lo pake Terus I think that's it Ini kurang lebih seperti ini Ini fender Fender depan Gue juga custom Customnya Galaxy 19 Ehm Body parts Side cover Belakang Itu semuanya customnya kita Dulu Dikini motor berapa lama sih kok? Dua bulan kayaknya ya Hah? Dua bulan sih Dua bulan? Gila jago ya Dua bulanan ya kalo gak salah Jagoan Ya iyalah Son Masa iyalah Hahaha Engga motor aja kan cuma sebulan waktu itu Tapi ini kurangnya cuma satu sih sebenernya Apa tuh? Seharusnya ini motor kalo pake rantai sih jauh lebih keren Bener nih Iya kan? Saya juga merhatiin nih Karena masih pake belt Dan sprocketnya juga kurang menarik menurut gue Tapi pada jaman 2019 ini mah gokil bos Ya lumayan lah Parah tuh liat Lucu ya? Kalo gue sih lucu Lucu yang bertanjangan gitu asli Dan gue seneng banget nih Motornya si Ridsky juga masih ngerawat, rapi Motornya juga masih seger lah Bagus gitu loh Gitu So ini abis ini kita mau servis Nanti kalo misalkan gue punya kesempatan Kalo udah selesai servis Bisa nyala Gue pasti akan nyalain buat kalian Boleh dong Gitu Kita riding Hah? Riding? Kamu ngapain itu sih? Di atas seperti berbah Ih, udah Udah Oke guys So I think that's it for today Gimana ya? Menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah Bagus atau nggak? Warnanya oke apa nggak? Dan menurut kalian Yamaha apa nggak sih nih? Grafisnya Sebenernya sih kayaknya nggak lah Nggak mirip aja Tapi nggak yang Yamaha banget kan Sun? Yamaha banget sih Nggak lah Iyalah kuning, putih, abu-abu Nggak lah I masukin ntar di sini nih Jangan Ya kan? So Jangan lupa di subscribe Like and share Semoga bisa membuat kalian Terinspirasi Yang suka bangun Yang mau bangun Street 500 Tapi kalo boleh gue suggest Mendingan lu jual motornya Lu ganti ke Sportster minimal Sportster 883 dapet kali ya Jadi kesan Harley nya lebih dapet Suaranya juga lebih enak Nah ini Ini yang sebenernya setiap kali Kalo misalkan ada customer datang kesini Nah gue menjelaskannya seperti ini Kalo boleh bro Kalo misalkan itu dipikirkan lagi Lebih baik Kalian ambil sponsor aja Gitu Karena kita kan pengennya customer juga puas kan Gitu kan Koko nih emang bijak Dulu juga orang yang dateng mau beli road guide Disuruh beli rumah Siapa? Oke Pak Yus ambil motor mau jalan dia P.O.G Terus udah gitu Ya udah I think Ini apa Seperti inilah kurang lebih Emang harga motornya berapaan sih sekarang? Ini berapa ya? Kayaknya di bawah 200 sih seharusnya Surat loh Di bawah 200 Surat Terus kalo lu mau modif Ya lu modif Segitu lagi harganya menurut gue Gini Jangan lupa di subscribe, like, and share Sekarang kita mau kemana? Kita mau pergi makan Kebetulan gue ada anak gue juga disini Dia udah Udah Kelaporan So I'll see you in the next video Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax